Kuda putih Orang kalau berkata jujur itu akan punya musuh yang banyak Dan orang yang mencoba hidup baik akan dimusuhi banyak orang Nah ini keadaan kita sekarang Makanya firman Tuhan berkata dosa bertambah-tambah Bahkan kita sekarang sampai kepada yang disebut dengan Dimana dosa sampai kepada puncaknya Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Akibat dari kebenaran yang tidak punya tempat lagi di kebanyakan hati manusia Maka muncullah kuda yang kedua Kuda yang kedua adalah kuda merah padam Sudah tahu enggak apa yang terjadi setelah munculnya kuda merah padam itu Coba dibaca dulu Pak ayat yang keempat Dan majulah seekor kuda lain Ya Seekor kuda merah padam Ya Dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi Jadi kepada penunggang kuda merah padam itu Dikaruniakan kuasa untuk mengambil apa? Damai sejahtera Mengambil apa? Damai sejahtera Saudara Tahu enggak kenapa kita masih bisa hidup akur hari-hari ini? Karena masih ada damai sejahtera Amin Saya mau beritahu kalau kita enggak punya damai sejahtera lagi Maka kita akan hidup percis kayak binatang Saling memangsa Saling melukai Saling menyakiti Dan saling ingin mempertahankan hidup dengan cara memangsa yang lain Itu sifat binatang Haleluya Nah saudara kenapa kehilangan damai sejahtera? Karena tadi dalam ayat dua Sudah terbuka meterai pertama ini kan meterai kedua Kalau di dalam ayat yang ketiga coba Ayat yang ketiga Tadi ya Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua Meterai yang kedua Ketika anak domba membuka meterai yang kedua Yang muncul kuda merah padam di ayat yang keempat Kenapa kuda merah padam mengambil damai sejahtera Itu karena sudah lebih dulu muncul kuda putih Di meterai pertama di ayat dua Baca lagi pak Ini harus full konsentrasi ya Dan kalau bisa saudara catat ayat ini Biar saudara ngerti Karena beda ya Karena ini firman menjelaskan firman Jadi saudara harus benar-benar konsent biar nangkap Jadi nangkap pengertiannya Mengerti bisa nangkap pengetahuannya Itu masuk sampai ke roh kita Dan saya mau sampaikan Ini semua akan membuat kita Semakin mantap kuat menghadapi Apapun yang terjadi yang ada di depan kita Coba lihat ayat yang kedua Dan aku melihat Sesungguhnya ada seekor kuda putih Kuda putih Setelah Coba lihat dulu ayat yang pertamanya Kenapa muncul kuda putih Maka aku melihat anak domba itu Membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu Membuka yang pertama Ada tujuh meterai Tapi di pasal enam Sekali lagi Hanya enam meterai yang dibuka Baru di pasal tujuh Meterai yang ketujuh itu dibuka Itu nanti akan kita bahas lagi Dan ketika meterai yang ketujuh dibuka Ada tujuh sangka kala Dan ketujuh sangka kala itu adalah Berbicara tentang Banyaknya malapetaka yang akan terjadi Dan ketika tujuh sangka kala itu Semua dibunyikan Dengan segala malapetakanya Maka Dibukalah lagi suraku Disebut setelah meterai Sangka kala Maka ada yang terakhir Tujuh cawan murka Allah Nah nanti keadaan kita Gerja Tuhan sudah tidak ada lagi di bumi Karena kita sudah rapture semua Sudah diangkat hidup-hidup Nah ini doa dan harapan kita Katakan amin Supaya kita jangan sampai masuk Kepada masa kesulitan itu Yang disebut dengan masa tribulasi Kesusahan yang amat besar Haleluya Dalam Matius pasal 24 Injil Matius pasal yang ke-24 Haleluya Ayatnya yang ke 21 dan 22 Ayat 21 dan 22 Sebab pada masa itu Akan terjadi siksaan yang dahsyat Masa itu masa apa? Ini masa akhir zaman Inilah pada waktu saat Munculnya Empat kuda itu Akan terjadi Siksaan yang dahsyat Kenapa? Karena damai sejahtera Tidak ada lagi Jadi orang membunuh Menyiksa Itu akan merupakan Suatu kesukaan Tapi itu untuk orang pasif Untuk orang benar Kita pasti diselamatkan Tapi tunggu dulu Orang benar itu Kriterianya Seperti apa? Nah saya berdoa Jangan kita kepedean dulu Menyatakan Kita ini orang benar Jangan seperti yang saya buat Contoh Minggu lalu Mau ke Medan Tapi arah mobilnya Sidimpuan Gitu nyampe Disidimpuan Orang nanya Rombongan mau kemana pak? Mau ke Medan Dari mana pak? Mau ke Medan Dari Baliki Tapi nyampe nya dimana? Lanjut lagi terus Sampai ke Padang Di Padang ditanya lagi Sama orang Mau kemana rombongan pak? Mau ke Medan Tadinya dari mana tujuannya? Dari mana datangnya? Dari Baliki Bayangkan dari Baliki Mau ke Medan Harus nyampe ke Padang Tapi apa yang terjadi? Orang itu ketika dikatakan Loh gak mungkin pak Nyampe ke Medan Sebab ini sudah di Padang Tadi bapak sudah Bapak sudah tersesat Ratusan kilometer Lalu orang itu berkata begini Kami akan berdoa puasa Supaya kami sampai di Medan Lalu mereka doa puasa Mereka berbahasa roh Mereka mengimani Supaya tiba di Medan dengan selamat Tetapi arah mobilnya terus Bahkan menuju arah Palembang Ngerti maksudnya? Yang saya maksud Hidup kita seperti itu seringan Kita begitu yakin Kita masuk surga Tetapi jalan kita Menuju maut Kita begitu percaya Bahwa kita adalah orang benar Tetapi jalan kita Adalah jalan orang pasi Coba lihat wajah kiri kanan Beritahu dia Mudah-mudahan bukan kamu Haleluya Amin Nah saudara Sekali lagi Allah Tidak menetapkan kita Untuk ditimpa murka Nah di dalam ayat 21 Tadi dikatakan Akan terjadi Siksaan yang dasyat Seperti belum pernah terjadi Sejak Awal dunia Sampai sekarang Dan tidak akan Terjadi lagi Matius 24 Ayat yang ke 21 Ya Dan ayat 22 coba Lanjut Dan sekiranya Waktunya tidak dipersingkat Ya Maka dari segala yang hidup Tidak akan ada yang selamat Terus Akan tetapi oleh karena Orang-orang pilihan Waktu itu akan dipersingkat Iya Jadi saudara lihat disini Bahwa apa yang akan terjadi Di depan kita Itu adalah hal Sesuatu yang lebih mengerikan Dari cerita yang pernah Kita dengar Cerita yang mengerikan Karena tadi dalam ayat 21 Dikatakan Bahkan apa yang akan terjadi itu Seperti belum pernah terjadi Sejak dunia Dijadikan Sampai sekarang Dan tidak akan terjadi lagi Mengerikannya Tapi kita tidak usah takut Mendengar ini Dan kita justru bersyukur Sebelum semua itu terjadi Kita sudah mendapat Informasinya Supaya apa Kita mempersiapkan diri Dan kalau itu terjadi Kita tidak ikut binasa Seperti orang pasik Melainkan kita Diselamatkan Katakan Haleluya Karena kita yang percaya Pada Yesus Yang benar-benar percaya Tidak ditentukan Untuk ditimpa murka Dalam 1 Thessalonica 5 Ayat yang ke 9 Ayo main cepat Ya Main cepat 1 Thessalonica 5 Ayat 9 Ya Karena Allah Tidak menetapkan kita Untuk ditimpa murka Allah Tidak menetapkan kita Untuk ditimpa apa Murka Yes Terus Untuk apa dong Tetapi untuk Beroleh keselamatan Oleh Yesus Kristus Tuhan kita Jadi kita sudah ditetapkan Beroleh apa Keselamatan Sama-sama katakan dengan saya Beroleh selamat Beroleh selamat Sama-sama katakan dengan saya Beroleh selamat Beroleh selamat Oleh siapa Oleh Yesus Kristus Tuhan kita Amin Nah inilah yang kita harus Persiapkan dari sekarang Supaya ketika Semua yang akan terjadi Itu terjadi Kita benar-benar Beroleh selamat Amin Katakan Haleluya Amin Amin Nah Bagaimana supaya kita Beroleh selamat Itu sebabnya Tadi dalam Wahyu 6 Ayat yang ke-6 Jangan rusakkan Minyak dan anggur Kata minyak dan anggur Di sini Menunjuk pada hidup kita Tapi hidup yang Seperti apa Oke sekali lagi ya Kita lihat Penghutbah pasal 9 8 Penghutbah pasal 9 Ayat yang ke-8 Main cepat Iya Penghutbah pasal 9 Ayat 8 Biarlah selalu putih Pakaianmu Biar selalu putih Pakaianmu Terus Dan jangan tidak ada Minyak di atas Kepalamu Katakan amin Amin Kata minyak di sini Berbicara tentang Pengurapan roh kudus Amin Biarlah selalu putih Jadi lihat saya semua Orang yang punya minyak Adalah orang yang Selalu berpakaian putih Tapi bukan pakaian lahiria Melainkan pakaian rohani Amin Dan pakaian putih itu Mau saya sudah tahu gak Pakaian apa Wahyu 19 Ayat 8 Jadi ayat Menjelaskan Ayat Jadi bukan Tapsir Kalau tapsir nanti Semua orang bisa buat Tapsir masing-masing Tapi kalau firman itu Menjelaskan firman Itu berarti Mutlak kebenaran Amin Yes Oke Wahyu 19 Ayat 8 Dan kepadanya Dikaruniakan Supaya mereka Memakaikan lenan Halus yang berkilau-kilauan Dan yang putih bersih Ini pakaian putih itu Amin Lenan halus Ini pakaian rohani kita Amin Jadi ingat ya Bukan cuma Pakaian jasmani Kita punya Pakaian rohani Juga kita punya Amin Nah saudara Dan ternyata Sekali lagi Pakaian putih Yang dimaksud disini Adalah berbicara tentang Pakaian rohani kita Atau Lebih mudah lagi Dipahami adalah Bicara tentang Sifat Tabiat Kekristenan yang benar Haleluya Jadi apa Pakaian putih bersih itu Sekali lagi Ayat 8 Dan kepadanya Dikaruniakan Supaya memakai Kain lenan yang Halus Yang berkilau-kilauan Yang putih bersih Apa itu Lenan halus Yang putih bersih itu Terus Lenan halus itu adalah Perbuatan-perbuatan Yang benar Dari orang-orang kudus Mantap Apa pakaian putih itu Perbuatan-perbuatan Benar Dari orang kudus Jadi ketika kita memiliki Perilaku yang benar Ingat ya Berperilaku benar Belum tentu kudus Tapi kalau sudah Orang kudus Pasti berperilaku benar Amin Karena banyak orang Gak percaya Yesus Ateis malah Tapi dia Perilakunya baik Bahkan lebih baik Dari orang Kristen Sosialnya tinggi Suka nolong orang Dan lain sebagainya Dan Susah sakit hati Padahal dia Ateis Paling susah sakit hati Sementara ada orang Kristen Belum disakiti aja Sakit hati Haleluya Maksud saya Bukan yang disini Itu ada di timur tengah Katakan amin Haleluya Jadi bagaimana Supaya kita punya minyak Selalu di atas kepala Tadi dalam ayat yang ke delapan Dikatakan apa Hendaklah Selalu Apa Penghutbah pasal Sembilan ayat delapan Main cepat Biarlah selalu putih Pakaianmu Dan Jangan Tidak ada minyak Di atas kepalamu Amin Lalu dalam Matius Pasal 9 Ayat yang ke 17 Tidak mungkin Anggur yang baru Dituang Kedalam kantong kulit Yang tua Tapi harus Kedalam kantong kulit Yang baru pulang Ini kan Bicara tentang hidup kita Jadi berbicara Tentang minyak Dan anggur Itu bukan bicara Pohon anggur Dan pohon minyak Yang ada di Sawit yang ada di Pekanbaru sana Dan di seantar sana Bukan Tapi ini menunjuk Kepada hidup kita Yang sudah dalam Kristus Minyak itu Gambaran roh kudus Anggur itu Bicara kebenaran Bukankah Yesus berkata Akulah pokok anggur Yang benar Dan kamulah Ranting-rantinya Bapakulah pengusahanya Haleluya Jadi pokok anggur itu Bicara tentang kebenaran Minyak di atas Kepala itu Bicara tentang Roh kudus Yang harus Jadi pemimpin Atas hidup kita Bukan roh kudus Kalau roh kudus Yang jadi Pemimpin di atas Kepala kita Maka pikiran kita Dipastikan Benar dan normal Selalu berpikir Positif Karena apa Ada minyak Di atas kepala Itu Ini Ini pikiran kan Bicara kepala Kepala kan juga Identik dengan pikiran Jadi kalau ada Roh kudus Di atas kita Berkuasa Atas hidup kita Itu berarti Pikiran kita akan lurus Bahkan Melihat Hal yang negatif pun Kita bisa Positifkan Ada orang Kalau gak punya Minyak Di atas kepala Yang baik pun Dibuat badannya Selalu ditanggapi Dengan Nekat Ada Tapi itu pun Tidak di sini Haleluya Shalom Haleluya Nah Sudara Inilah persiapan Kita sekarang Menghadapi Masa-masa Sulit Yang akan Kita hadapi Dan lewati Pasti Di depan Nanti Itu sebabnya Dari sekarang Kita mempersiapkan Hidup kita Untuk selalu Berpakaian putih Supaya selalu Punya minyak Di atas kepala Untuk Menjadi kantong Kulit yang baru Agar selalu Dituang Dengan anggur Baru Sehingga Dalam ayat Yang ke-6 Wahyu pasal Yang ke-6 Tadi Jangan Rusakkan Minyak Dan anggur Artinya Ini menunjuk Kepada hidup Orang Kristen Yang selalu Berpakaian putih Artinya Pakaian putih Adalah Perbuatan benar Dari orang kudus Ini berarti Ini berarti Sudah memiliki Tanda Pembaruan hidup Ada tanda Pertobatan Lain dulu Lain sekarang Kini ku hidup Di dalam Kristus Katakan Haleluya Amin Nah anggur Baru itu Hanya dituang Ke dalam kantong Yang baru pula Ini menunjuk Kepada hidup kita Yang terus Dibaharui Hati kita Yang terus Dibaharui Jangan terus Keras hati Jangan terus Pahit hati Jangan terus Ya hati kotor Dan segala macam Ini harus Dibaharui Lewat apa Kita dibaharui Lewat ibadah Lewat mendengar Firman Lewat berdoa Kan Saat kita berdoa Bisa saja Langsung Rokudus Ingatkan kita Tadi kamu ngomong Jorok Tadi kamu Tidak tolong Orang lagi susah Lalu tiba-tiba Kita sadar Pernahal Tadi kita bisa Tidak menyadari itu Tadi kamu Ambil Uang orang tuamu Pernah begitu Waktu ngambil Kita merasa Wih Merdeka Selamat Gak ada yang Lihat Dan kita merasa Nyaman Tiba-tiba Kita berdoa Bapak di sorga Apa Bapak di sorga Katanya Tadi kamu mencuri Tiba-tiba itu bisa Teringat Itu bisa terlintas Di pikiran kita Waktu kita lagi Ambil uang Dari kantong Orang tua kita Yang tergantung Di balik pintu Kamar Haleluya Salom Salom John Contoh Tiba-tiba itu bisa Terlintas Tadi aku ambil uang Sering gak kita Saat berdoa Yang tiba-tiba muncul Adalah dosa-dosa kita Ada orang yang Belum kita ampuni Tiba-tiba muncul Wajah orang itu Muncul Dengan masih Wajah garang Gitu loh Dan hampir Menerekam kita Tiba-tiba Kita tutup mata Tapi kok bisa Lihat wajahnya Kayak nonton TV Gitu loh Itu juga Sekaligus Tuhan izinkan Untuk mengingatkan Kita Agar segera Kita lepaskan Perdamaian Karena Yesus kan bilang Ampunilah dosa mereka Karena mereka Tidak tahu Apa yang mereka Berbuat Kenapa mereka Diampuni Kita harus ampuni Supaya aku juga Diampuni oleh Tuhan Makanya Yesus mengajar Ketika dia mengajar Murid-muridnya berdoa Berdoa Kamu demikian Berkatilah musimu Ampuni dosa mereka Supaya dosa Mu juga diampuni Tuhan Sebab orang yang mengampuni Adalah orang yang Akan diampuni Tuhan Tapi orang yang Tidak mengampuni Maka juga Tidak akan Diampuni Tuhan Itu dalam Matius pasal Nama empat pas Haleluya Nah itu muncul Jadi saat kita berdoa Makanya suruh aku Sering-seringlah Beri waktu Untuk berdoa Dan usahakanlah Selalu ada Hadir saat ibadah Karena nanti Bisa saja Ada dosa Yang tak kita sadari Itu tiba-tiba Saat ibadah Saat doa muncul Sering-seringlah juga Baca Alkitab Mengapa Ketika kita baca Alkitab Kita bisa lihat Loh ini bertentangan Dengan apa yang saya lakukan tadi Dengan begitu Kita dibenarkan Dengan begitu Kita diluruskan Katakan Haleluya Sehingga Kita Selalu berpakaian Putih Dan ada Minyak di atas kepala Dan kita selalu menerima Tuangan anggur Sebab kita sudah jadi Kantong kulit yang Baru Sehingga kita disebut Minyak dan anggur Dan kalau kita sudah jadi Minyak dan anggur Tidak peduli Apa yang akan terjadi Mau gempa Dengan kekuatan 100 kalah Richter Mau Krisis monitor Mau Kuda Merah padam Kuda hitam Kuda segala kuda Segala kuda pun muncul Dipastikan Kita diselamatkan Kalaupun terjadi Siksaan yang dasyat Sebelum pernah terjadi Sejak dunia diciptakan Dan tidak akan terjadi lagi Itu memang akan terjadi Dan itu bisa ada di sekitar kita Bahkan bisa di dekat kita Bahkan seribu rebah di kiri 10 ribu di kanan Itu tidak menimpa kita Katakan Haleluya Ini keren Makanya jadilah Gereja Jadilah orang Kristen Jadilah anak Tuhan Yang hidup dengan Minyak dan anggur Yang melakukan Perbuatan yang Benar Itu pakaian putih Kaitannya dengan Minyak di atas kepala